Oke lor, selamat datang kembali di FA Barus Channel Seperti kita ketahui bersama lor, bahwa burung tuhu itu meskipun rawatan dari lolohan Ternyata punya kecenderungan berubah jadi liar Seperti burung tuhu betina ini lor, dia sudah mengalami itu berubah jadi liar lagi Jadi pemiliknya kita ini harus lebih ekstra sabar lagi merawatnya, menjinakannya, membuatnya lebih tenang begitu lor Dan kali ini si tuhu betina lokal ini, sepertinya tidak cocok dengan kondisi kandangnya lor Jadi banyak sekali bulu ekornya patah dan ada luka di atas paruhnya Jadi kita akan pindahkan lor ke kandang yang lebih bagus, yang lebih cocok untuknya Nah ini dia lor, sangat gemuk lor, gemuk dia, sehat Tidak tahu kenapa kok bisa banyak lukanya lor Jadi kita pindahkan saja, kita ganti kandangnya lor Nah ini kandang lamanya sudah kita angkat lor Memang ya lebih kecil kandangnya ini, kelihatan kecil dan ini yang mungkin menjadi masalah Jaring-jaring ini lor, jaring-jaring ini kan kotak-kotak petak begitu ya Jadi setiap kali dia gerak dan bulu ekornya masuk ke situ, kecederungannya patah lor Jadi gampang patah di situ, kecepit Jadi kita pindahkan ke kandang yang lebih luas seperti ini, ini lagi kita angkat Dan jeruji ya, vertikal Jadi kita pakai yang vertikal lor, kemungkinan lebih aman Dan ini tampilannya lor Keren lor Lebih luas ya, lebih besar kandang ini Dan atapnya ini bisa dibuka tutup lor Jadi kalau ingin memandikan atau dia mandi hujan Berjemur begitu bisa kita buka, bisa ditutup lagi Lebih keren lor ya Jadi untuk burung yang berubah liar lagi Itu mungkin perlu terapi khusus lor Jadi bisa lebih rutin dimandikan, supaya lebih tenang Nah ini begitu dulu kami bikin treatmentnya Jadi ketika dia liar itu, kita rajin mandikan lor Kondisinya sudah rajin bunyi lor Hanya belum kacor Oke lor, sampai ketemu lagi Bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!